...sekretaris, steno, dan juga mengetik. Boleh? Papa sudah puas dengan pekerjaanmu selama ini. Hmm, Papa puas. Mentang-mentang jadi anak Papa dapat fasilitas. Emang Tina jadi pajangan? Pa, Tina juga ingin mempunyai karier sebagai karyawati. Boleh ya, Pa? Boleh ya, Pa? Pa, Tina juga ingin mempunyai karier sebagai karyawati. Jaga dirimu, Bae Bae, Nah. Perpisahan ini memang terlalu berat buat Bapak. Sebab Kau anak Bapak satu-satunya. Tapi kalau kau yakin ini jalan yang terbaik untuk masa depan Pergilah, jangan khawatir Pak Hari juga berat berpisah dengan Bapak Tapi kita harus berani merubah nasib kita Bapak akan kirim uang Bapak akan berusaha melipat gandakan usaha perkebunan Bapak Bapak akan ambil pinjaman pada seorang kawan Tidak usah Pak Hari akan bekerja sambil kuliah Hari akan bisa membiayai kebutuhan hari sendiri Bahkan kalau sudah berhasil, hari akan panggil Bapak ke Jakarta Tidak nak, hidup Bapak di sini Tanah pusaka ini harus diusahakan dan Bapak kerjakan Tanah pusaka ini harus diurus dan dipertahankan Pergilah Bapak akan berhasil, Pak Bapak akan berhasil, Pak Terima kasih sudah berlatih Tidak eens jaitan Dan ini terlibat bisa Hai, mau pulang ke mana? Ke arah rumah Oh, bagi banyak kalau saya antarkan Boleh, bisa Terima kasih Terima kasih Hari berubah sikapnya Mentang-mentang pacaran sama anak bos Dulu waktu sama Mira Dia masih mau bergaul sama kita Iya ya Mungkin tidak ada waktu buat ngobrol-ngobrol Sebab saya dengar Sore hari Dia ambil kursus Saya yakin Hari masih ada hubungan dengan Mira Sebab Mira ini sudah dilepas sama bos Terlalu sih dia merotin bos terus Kalau dulu Mira piara begilir Dari bos ke bis Memangnya hari kendaraan umum Sama dengan Mira Kasian ya Gina pasti dimainin sama hat Yarin aja Toto diri sih Kan dia sudah tua tuh Masa dia naksir sama anak yang lebih muda Mentang-mentang anak orang berada Iya ya Ngomong-ngomong Mira ada di mana ya Paling-paling di piara Dima Toto diri sih 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 Tadi malam gak bisa tidur ya Mikirin siapa sih Kenapa mesti ngomong begitu kok Saya dengar di kantor ada pemuda ganteng Kenapa Ya barangkali ada sir-siran Udah-udah Udah pergi Jangan langgu Mau tidur kok Tina mana? Sudah siap? Tina gak enak badan Jadi ini hari tidak masuk kantor Saya agak curiga pak Kenapa? Kemarin pulang dari kantor dia terlambat Iya Semalam juga Dia tidak mau keluar kamar Untuk makan Ada apa? Kemarin waktu jam makan siang di kantor Dia pulang tanpa meninggalkan pesan Dan tidak kembali lagi Saya khawatir ada yang mengecewakan hatinya Tina kelihatan murung sekali Dia ada di kantor Dia punya seorang teman Siapa dia? Kupikir dia tertarik padanya Saya sudah duga Akhir-akhir ini Tina berubah Mungkin jatuh cinta Sedikit dulu anak itu ya Sudahlah ma Tina sudah besar Kita jangan terlalu ikut campur Tapi sudah waktunya Tina harus berkeluarga pak Itu kan urusan mama Aku terlalu sibuk untuk urusan detek bengek seperti itu Kan urusan papa juga Sudahlah Tanya dulu sama Tina Baik Pak Hari Ada yang cari Selamat siang Bum Hari Iya betul Saya Maria Adik Tina Oh Saya mau bicara sebentar dengan Bum Saya tunggu di luar Baik Saya rapihkan meja saya sebentar Oke Tina sakit Apa Bum tahu sebabnya? Tidak Kenapa? Saya dengar kalian intin sekali Apa sakitnya dan sangkut pautnya dengan Bum? Tina yang mengatakan begitu atau? Tidak Dia tidak pernah mau bicara tentang dirinya Segalanya dia simpan hanya untuk dirinya sendiri Saya sayang padanya Saya tidak mau hatinya terluka hanya karena Bum Kenapa De Maria menyangka begitu? Saya tidak seperti Tina Dia orangnya tidak terbuka Jarang bergaul dengan laki-laki Lain dengan saya De Maria mau menyelidiki saya Jangan terlalu cepat menilai seseorang Sebelum tahu benar persoalannya Apa persoalannya? Justru saya yang harus bertanya pada De Maria Apa persoalan sebenarnya? Apa Bum mencintainya? Apa saya harus menjawab? Saya kira sakitnya Tina hanya karena Bum Saya belum pernah mengatakan itu kepada Tina Sebaiknya saya sendiri yang akan mengatakan itu padanya Tina Saya jemput seorang dokter Keren Pasti deh cepat sembuh Maklum dokter pribadi Siapa? Coba terkah Siapa orang yang paling kau harapkan datang mencengukmu? Hari kan? Kenapa kau menjemputnya? Aku tidak mau menemuinya Dia akan mencintaimu Laki-laki selalu bilang cinta, cinta, cinta Saya tidak butuh cintanya Saya tidak butuh cintanya Sudah capek-capek saya usahakan Eh malah marah Maria Kau jangan mencambur urusan saya Saya bukan anak kecil Katakan padanya bahwa saya tidak mau bertemu dengannya Lekas sembuh sayang Dari yang merindukanmu Hari Dari yang mencabung selamat menikmati selamat menikmati